Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Daper Pink Di video kali ini aku akan membuat 7 resep takjil berbuka puasa Nah selama 7 hari ini wajib banget dinonton oleh bunda-bunda di rumah Semoga bermanfaat, jangan di skip Oke yang pertama adalah es buah andalan dapur pink Pertama-tama 3 sendok makan munjung susu krim aku pakai susu max creamer Nah ini akan kita larutkan dengan air hangat secukupnya Aduk-aduk dan sisihkan terlebih dahulu Kita ambil 4 buah melon Nah disini kita cuci bersih dulu ya Setelah itu kita potong-potong dadu Next tambahkan juga 1 buah naga yang sudah dipotong dadu Campur dengan buah melon tadi Kemudian tambahkan 1 buah alpukat ya Yang sudah matang seperti ini Ini kita surut-surut aja pakai sendok makan Campur semua dengan buah-buah tadi ya Selanjutnya tambahkan 1 per 2 bungkus nata di koko Nah tambahkan juga dengan sedikit airnya ya Dari bungkus nata di koko tadi Lalu ini Masukkan susu krimer tadi yang sudah kita larut Kemudian tambahkan Susu kental manis Aku pakai disini yang merek 3 sapi Nah ini sebanyaknya itu disesuaikan aja Dengan manis yang kita inginkan ya Karena ini kan selera kita untuk manisnya itu berbeda-beda Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir Yang sudah dilarutkan ya Dengan air hangat agar supaya lebih mudah larut Masukkan ke campuran es buah tadi Nah tambahkan juga es batu Kemudian kita aduk-aduk Hingga agak tercampur sedikit Tidak seterlalu keras yang ngeduknya Takutnya buah naganya hancur Dan ini udah jadi Dan sudah siap untuk disajikan Masya Allah Menu ini sangat pas banget disajikan Untuk berbuka puasa Lebih manis-manis Ditata aja di gelas Dan siap untuk disajikan Kita next ke resep kedua Nah untuk resep yang kedua Kita ambil Satu bungkus nutrijel plant Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir Dan tambahkan 500 ml air Aduk-aduk Hingga nutrijelnya larut Lanjut tambahkan pewarna makanan Agar supaya lebih menarik Anak-anak lebih suka tuh Kalau menarik nih Nah sesuai aja dengan selera ya Setelah itu Kita didihkan Sampai jumpa di video selanjutnya Didihkan ya Hingga meletup-letup Sudah kita siapkan Es batu ya Secukupnya Agak banyak juga Gak apa-apa ya Ini saya pakai es kristal Karena kebetulan Es batu yang biasa saya buat itu kosong Jadi saya pakai es kristal Jadi saya pakai es kristal aja Sekitar satu kantong Ini ya Satu kantong kecil gitu Seperti inilah banyaknya Nah kemudian tuang tadi Nutrijel yang sudah Mendidih Nah tuang sedikit-sedikit ya Agar berbentuk Kayak Es cendol gitu Tapi lebih halus kayak gini ya Nah ini namanya es lumut Nah kita tuang Setelah semuanya sudah kita tuang Seperti ini di wadah ya Lanjut Tambahkan satu kaleng Susu FN Nah Lalu tambahkan juga Susu kental manis Sebenarnya ini mereknya tergantung Sesuai selera aja ya Saya pakai merek 3 sapi Sekitar 250 gram ya Sambil kita aduk-aduk rata Agar supaya tercampur Dengan es batunya tadi Dan Nutrijelnya Nah ini cantik banget hasilnya Es lumutnya Masya Allah kita Tuang dan tata Di gelas-gelas Ini juga bisa salah satu ide jualan ya Dan ini sudah siap disajikan Untuk menu bergolak Kita puasa Kita next ke resep selanjutnya Oke untuk resep yang ketiga Yaitu Es tepung hangkwe Jadi kita ambil langsung Satu bungkus tepung hangkwe Saya pakai yang putih aja Lalu tambahkan Air Sekitar 480 ml ya Lalu aduk-aduk Hingga larut Kemudian tambahkan lagi Pewarna makanan Sesuai dengan selera aja ya Untuk pewarnanya Saya pakai yang warna ungu Kebetulan anak saya suka banget Yang warna ungu gitu Supaya Anak-anak lebih menarik Menarik Untuk berbuka puasanya nanti Lalu ini langsung aja Kita didihkan Sambil terus diaduk ya Agar supaya tidak ada yang Menggumpal Aduk-aduk Terus Hingga adonannya itu Seperti ini Cantik Sudah matang Seperti ini ya Nah Ini contohnya udah matang Nah langsung aja kita angkat Dan kita tuang Di cetakan Terserah aja Cetakan apa ya Yang jelas Yang mudah Lepas nanti Karena kita akan Potong-potong dadu Setelah dingin Oke Setelah dingin Kita potong-potong dadu Kayak gini Masya Allah Dan kita Masukkan ke wadah Lalu tambahkan 350 ml Santan ketental Dan Larutan gula Larutan gulanya juga Sesuai selera aja Manisnya ya bunda Karena kan Manisnya itu Sesuai selera Masing-masing aja Ada yang suka manis Ada yang gak suka Terlalu manis Gitu Lalu kita aduk-aduk rata Ini jangan lupa Ditambahkan es batu Agar rasanya tuh Lebih nikmat Gitu Dan ini Udah langsung Siap disajikan Masya Allah Ini juga bisa jadi Ide jualan nih bunda Langsung aja Kita next Ke resep Selanjutnya Yaitu Resep keempat Oke untuk resep yang keempat Yaitu Ambil Dua buah Mangga Yang sudah matang Kayak gini Nah Satunya itu Kita akan haluskan Dan satunya nanti Itu satu buah Kita akan potong-potong Dadu Nah ini dia Sudah dikupas Lalu kita akan Haluskan Menggunakan Cuper Nah atau di blender Juga bisa ya Juga bisa ya Satunya tadi Atau satu buahnya tadi Dipotong-potong Dadu Kayak gini Dan lanjut Yang sudah dihaluskan Tadi kita tata aja Di gelas ya Secukupnya Dan tambahkan juga Dengan potongan Mangga tadi Yang sudah dipotong Dadu Oke untuk kuahnya Ambil 300 ml Susu cair Lalu tambahkan Seper dua Buah keju Yang sudah diparut Tambahkan juga Tiga sendok makan Susu kental manis Lalu ini kita Blender Atau kita Ya blender Sebentar ya Saya gunakan Cuper juga ini Untuk menghaluskan Agar supaya Lebih rata Nantinya Keju Dan susunya Setelah itu Langsung aja Ke Mangga tadi Yang sudah kita Tata Jangan lupa Ditambahkan Es batu Lalu tuang Susu cair kejunya Dan Sudah mantap Banget Langsung aja Disajikan Masya Allah Pas banget Untuk berbuka puasa Next Kita akan Lanjut Ke resep selanjutnya Itu resep kelima Oke Untuk resep yang kelima ini Saya akan buat Itu Yaitu Es candil Masya Allah Siapkan 200 gram Tepung beras ketan Dan Tambahkan 100 ml Air hangat Lalu kita Ulen ya Aduk-aduk Menggunakan tangan aja Agar supaya lebih Cepat ya Tapi jangan lupa Tangannya dicuci bersih dulu ya Bunda Nah Seperti ini Adonannya Dan Jangan lupa Tambahkan lagi Puh warna makanan Saya suka banget Jika warna-warni gitu Supaya lebih menarik Untuk anak-anak ya Dan Setelah itu Adonannya Sudah kali Sudah bisa dibentuk Langsung aja Kita bentuk Bulat-bulat Kayak kelereng Kayak gini Kayak kelereng ya Kayak gini Nah Kemudian Selanjutnya 150 gram Gula aren Tambah 50 ml Air Ini Kita larutkan ya Bunda Larutkan Sehingga gula aren Larut Nah Langsung juga Disaring Mulanya Dan Ambil Satu bungkus Santan Saset Nah Disini Santannya Saya tambahkan 100 ml Air Nah Kemudian Santannya Kita hangatkan Sebentar ya Jangan Jangan sampai Mendidih Karena nanti Nggak enak gitu Cukup hangat-hangat Aja Langsung kita Tuang Dan campur Dengan Gula Aren Tadi Lanjut Kita didihkan Air secukupnya Dan kita akan Masukkan Adonan yang Udah dibentuk-bentuk Tadi ya Udah dibentuk Bulat gitu Kita Masukkan Hingga Mendidih Dan Mengapung Setelah itu Kita tiriskan Nah setelah Kita tiriskan Kayak gini Lanjut Aja Dimasukkan Ke Larutan Gula Dan santannya Ini juga Bisa langsung Ditambahkan Es batu Agar rasanya Lebih nikmat Boleh disimpan Di lemari Es Dan siap Untuk disajikan Masya Allah Kita next Ke resep Yang ke-6 Oke untuk resep Yang ke-6 Kita buat itu Sari manis Sukun Masya Allah Satu buah Sukun Yang udah matang Ya Saat ini Masih banyak Sukun Yang dijual Ini kan murah Meriah juga Nah cuci bersih Lalu kita kukus Oke setelah Sukunnya udah matang Udah lembek Kayak gini Langsung aja Kita haluskan Haluskan ya Kemudian Nanti ini Kita bentuk Bulat-bulat ya Di bentuknya itu Saat masih panas Agar supaya Lebih mudah Ke bentuk gitu Oke sampai Kayak gini Dan ini Siap untuk Digoreng Untuk kelarutan Balurannya Sebelum Sukunnya Digoreng Ambil 7 sendok Makan tepung Terigu Dan tambahkan 1 butir telur 50 ml Air Aduk-aduk Hingga Tercampur Rata Kita balur aja Adonan tadi Yang udah dibentuk Ya sukunnya Yang udah dibentuk Dan langsung aja Kita goreng Hingga Kuning pucat Ke coklatan Dan larutan gulanya itu 150 gram Gula aren Tambahkan 50 ml Air Dan tambahkan Juga daun Pandan Saat dilarutkan Agar supaya Gulanya Lebih wangi Jangan lupa Terima Manis sukunnya Langsung aja Disajikan Bersama dengan Gulanya Kita tuang aja Di Sukunnya itu Dan siap Untuk disajikan Mantap banget Berbuka dengan Yang manis-manis Kita next Ke resep Yang terakhir Resep yang terakhir Yaitu Kita buat Bolu berendam Nah Bolu berendam ini Siapkan ya Telurnya itu 5 butir Kemudian Tambahkan 5 sendok makan Gula pasir Dan tambahkan juga 1 sendok teh SP Dan kita Mixer Dari Speed rendah Hingga speed tinggi Hingga putih Pucat Mengembang Setelah putih Pucat Mengembang Seperti ini Kemudian Tambahkan 100 gram Tepung terigu Yang udah Dicampur Dengan Vanili bubuk 1 per 2 sendok Teh Kemudian Ini Aduk-aduk Dulu Dan Kita mixer Dengan speed Terendah Aja Hingga Tercampur Rata Tambahkan Pengwarna Kuning Telur Secukupnya Aduk Menggunakan Sepatula Hingga Semua Benar-benar Tercampur Rata Kemudian Next Siapkan Cetakannya Cetakan Cetakan Kue Nah Jangan lupa Dioles Dulu Dengan Minyak Lalu Kita Tuang Adonannya Dan Setelah Itu Langsung Aja Kita Kukus Tercampur 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 Larutan Tapi Mdt Kelly Hingga Balik Hingga Bolu Itu Mengembang Dua Kali Lipat Nah Setelah Kelihatan Sudah Terisi Semua Dengan Larutan Gula Ke Permukaan Kue Bolu Baru Kita Angkat Jangan Dimatikan Apinya Ya Sambil Terus Di Balik Balik Agar Terisi Dan ini sudah siap disajikan Masya Allah Oke Semoga berempat Itu dia 7 resep menu takjir berbuka puasa Yang pas banget disajikan selama Ramadan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh